Intro Kurang lebih sebulan menanti, pemerintah Kabupaten Puncak akhirnya mendistribusikan bantuan bahan makanan bagi warga terdampak cuaca ekstrim di distrik Agandugume dan distrik Lambewi pada Sabtu siang. Bantuan yang didistribusikan berupa 20 ton bahan makanan. Kedatangan bupati bersama bantuan makanan ini disambut isak tangis oleh warga setempat yang sudah sebulan menantikan bantuan makanan dari pemerintah akibat cuaca ekstrim yang melanda dua distrik tersebut. Sebelumnya, pemerintah Puncak belum bisa mendistribusikan bantuan bahan makanan karena kedua distrik tersebut berada di daerah rawan kelompok bersenjata. Namun setelah mendapat jaminan keamanan dari pemerintah daerah dan masyarakat, maskapai penerbangan akhirnya masuk ke distrik Agandugume dan distrik Lambewi. Setelah pengeriman bantuan makanan selesai, maka Pemda Puncak akan mengirim tenaga medis untuk memberikan pengobatan kepada warga yang mulai terserang penyakit. Dari sudah ada enam itu benar. Dari mereka sampai kembali, kami akibat dari makanan yang ini, akhirnya enam orang ada meninggal. Jadi kami harap ke depan kami tidak mau lagi meninggal, cukup di sini saja. Untuk menjaga itu diminta untuk makanan yang harus segera masuk. Mereka minta itu saja. Dan rumah sakit, dan hari ini dokter sudah mulai. Dari laga sudah masuk di, di apa? Sementara itu, Kepala Distrik Lambewi Darius Murib menjelaskan, bahwa cuaca ekstrim yang terjadi menyebabkan seluruh tanaman milik masyarakat mati dan tidak bisa dikonsumsi. Findi Ragmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua